Puluhan lapak pedagang di pasar regional Mamuju kembali ditertibkan petugas Satpol PP. Pedertiban ini merupakan kegiatan rutin Satpol PP dalam mendukung terciptanya lingkungan yang bersih dan teratur. Satu persatu lapak pedagang yang berjualan di sekitar pasar regional Mamuju, Sulawesi Barat ini kembali ditertibkan oleh anggota Satuan Polisi Pamung Praja setempat. Namun tak seperti sebelumnya, di mana petugas Satpol PP melakukan pembungkaran. Kali ini petugas Satpol PP hanya menertibkan dengan menyingkirkan seluruh tenda pedagang yang menggunakan trotoar dan bahu jalan. Kepala Bidang Trantip Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Mamuju, Mungis, mengatakan penertiban lapak pedagang ini merupakan kegiatan rutin Satpol PP dalam mendukung terciptanya lingkungan yang bersih dan teratur. Seluruh pedagang yang berjualan di trotoar dan bahu jalan yang ditindak dan ditertibkan karena mengganggu arus lalu lintas jalan. Selain itu, penertiban juga ini dilakukan untuk mendukung program Mamuju Mapacing. Pemerintah kami memang kewenangan kami untuk menertibkan yang melanggar tentunya untuk kepentingan umum, terutama yang di jalan kaki, pengguna jalan. Artinya, rutinitaslah tidak mesti harus dijadwal setiap hari. Ada juga penertiban ternak tadi, Pak? Sudah ya, itu juga sebagai tindak lanjut dari perintah Bupati, tentang ternak yang berkeliaran dalam kota ya. Kalau tidak, itu juga sebagai tugas pokok kami di Satuan Polisi Pamung Praja. Selain menertibkan lapak pedagang, Satuan Polisi Pamung Praja juga menangkap sejumlah ternak milik warga yang berkeliaran bebas di jalan dalam pusat ibu kota Kabupaten Mamuju. Dengan adanya operasi rutin ini diharapkan bisa menemukan kesadaran masyarakat untuk taat dan tertutup mematuhi aturan. Dari Kabupaten Mamuju, Abdul Jalal, AI News, melaporkan.